Halo semuanya Halo Udah bersama kita Nindu ya Iya bang Disini ada Dian Sastro, ada Nicolas Saputra juga Hari ini kita mau perang makanan bersama mereka Yes Jadi perang makanan itu Seri Youtube di channel Gua bersama Pandu Winoto disini Dan kita udah bikin banyak banget video ya Gara-gara video itu Pandu jadi banyak hater sekarang ya Alhamdulillah Banyak yang benci ya Alhamdulillah Nah karena film Aruna dan Lidahnya adalah film yang Temanya itu sangat terat dengan Makanan ya Makanya kita sambil nyobain makanan yang ada di filmnya juga Nah buat yang belum tau nih Aruna dan Lidahnya itu bercerita soal apa? Aruna dan Lidahnya itu bercerita tentang persahabatan Yang suka makan Dan juga sedikit tentang Konspirasi dan juga cinta Konspirasi dan juga cinta Oh jadi ada Iluminati Enggak Niko sebagai apa gitu? Bono, Bono itu sahabatnya Aruna Yang ikut, jadi film ini Kayak road movie gitu ya Jadi kita keliling ke beberapa kota di Indonesia Ada Surabaya, ada Pamekasan, Madura Terus ada Pontianak sama Singkawa Nah kita Saya salah satu sahabatnya Aruna yang ikut Keliling Dia hanya kerja, saya hanya makan Oh gitu, enak banget ya Enak banget Oke kalau yang ada penasaran sama trailernya Linknya ada di deskripsi Ini cuplikannya Kecapa Burhan Udah lama kamu gak turun lapangan Jadi kamu orang yang tepat Tepat untuk? Ya investigasi lah Saya harus jawab sekarang mbak Ya gak harus sekarang Tunggu mie MC habis Hehehe Gue udah bikin listnya Hah? List apa? List tempat dimana aja kita mesti makan Kira banyak banget Ini gue kerja loh Bon Paris yang waktu itu Gue gak tau ada Paris yang lain lagi sih di dunia ini Hati-hati, jangan terlalu antipati Terus simpati, terus empati, terus jatuh hati Ya Tuhan, beneran deh Saya cuma mau makan Run Run Si Faris deket lo gak? Agak jauh sih pak Itu doang tujuan gue kesini Bukan buat lo Bukan buat Faris Egois lo Run Oh lo gak bisa campur aduk masalah pribadi sama kerjaan ya Run Eh lo yang campur aduk tau gak sih? Hidup itu kayak makanan Dalam satu piring ini nih Lo bisa ngerasain yang pahit-pahit-pahitnya Atau yang se-asin-asinnya Kalau lo makannya sendiri-sendiri Silahkan baik bagimu 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 Bukannya saya ya yang harusnya nanya Ada apa ya sebenernya Oke mari kita langsung cobain makanan yang pertama Yes Sob buntut Di film ini ada makan sob buntut ya Bener gak? Ada Ada Buntut Sapi bang Masa komodo Enggak kan Kan ada kambing juga kan Ada kambing kan Emang ada sobuntut kambing Gatau Emang ada nih sobuntut kambing Kayaknya gak ada dia Emang kalau sobuntut pasti sapi ya Ya tergantung Kalau dikit banget mungkin sobuntut cicak Ya tau gue Pasti sapi sih ya setau gue Boleh sapi ya Iya Boleh dibuka? Boleh 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 Nah ini kita sambil ngobrolin filmnya ya Yes Jadi kenapa Aruna dan lidahnya Maksudnya emang lidahnya kenapa gitu Hanya karena dia suka makan Terus gitu Dia suka makan Dan yang lucu adalah Aruna tuh kan Masih jomblo ya Jadi dia memang orang yang memilih Mungkin untuk lebih berkarir aja Daripada mencari jodoh Mendingan gue mencari jodoh di makanan deh Gitu Jadi lebih Dia punya hubungan personal aja gitu Sama makanan-makanan yang selalu dicobain Iya Nah kenapa lidahnya ya Mungkin karena dia punya petualangan sendiri Dengan Lidahnya Kehidupan kulinernya itu Oke Jadi Ini tipikal perempuan Jakarta gitu kali ya Yang Yang banyak banget yang terjebak Nih gue mau karir Apa cinta Tapi ribet kalo memikirin cinta Jadi gue mau karir aja gitu Dan kelapiasan Jadi makan aja Sebu passionnya dia tuh Jadwannya malah ke makanan gitu Iya Lagipun gagal Misalnya dapet ketemu makanan yang gak terlalu enak gitu ya Itu secara fungsional Dari lapar jadi ke nyamu kan ya Mungkin Ini salah satu tujuan hidup gue tercapai nih Apa tuh? Diambilin makanan sama nih Jangan bang Malu gue Oh gapapa Malu gue pak Bisa ada orang yang malu diambilin makanan ya? Iya gue sih semang-semang aja mustinya Mungkin impiannya cewe-cewe diambilin makan sama Pelasa puter ada putih gue Iya Sedih juga lo ya Makin banyak haters lo ya Kalau Kalau Oh diambilin juga gak ini ya? Jangan bang gue Jangan ambil Kalau di film Aruna Maksudnya Maksudnya Jadi kenapa lo harus nanya supaya apa gitu Emang perlu bu ginian lagi? Iya Kalau lo suka ya Boleh Harga asem gitu Gini Wah Udah gini doang Lo kayaknya pernah lempain nih Gila Enggak dong Gak apa Kenapa dicobain Sobuntut ini juga ada di film kan? Ada Jadi ketika kalian tek itu makan beneran juga? Makan Gak ada yang bohongan Biasanya kalo misalnya iklan kan Digit dikit terus dilepah Oh gak Kita kayaknya mubazirnya kalo kayak gitu Jadi kita telan Kita punya Jadi kalo misalnya ada 5 tek itu Lumayan Setiap kali kita lagi shooting satu menu Otomatis kita gak jadi satu porsin Satu scene itu bisa 4 man Gak apa gue ngomongnya satu porsi Porsi Satu porsi Satu take satu porsi Lebih dari satu porsi Karena pasti direpul kan Kan Empat sampai lima lah Tapi emang masih enak gitu gak dingin Karena nunggu Minta baru lagi terus Minta baru lagi bro Karena harus bagus Nah soal sobuntut nih Kan biasanya kita cobain yang kita nilai Menurut Niko Yes Sobuntut itu apa istimewanya? Pokoknya Benda apapun yang nempel tulang Eh daging apapun yang nempel tulang Itu pasti lebih enak Oh gitu Jadi daging kalo nempel sama Tuhan? Iya Pasti Iga, buntut Ribs Iya iya Padahal kalo di luar Buntut sapi itu gak dimakan Enggak Dibuang dan dijadikan makanan binatang kan? Betul Kamu ya? Beneran Lu jangan tersinggung gitu loh Iya Kenapa ketika kita ngomong binatang Lu merasa panjil gitu Lu beneran Emang bener Lu gak pernah ngerasa dikasih Lu gitu Berarti Dia pas ngerima scriptnya juga Karena Passionate juga dimakanan Terus ngeliat Tuhan Ini scriptnya bagus Dan sesuai sama apa yang gue senengin gitu Iya Gue kenapa gue ngerima Karena Pertama-tama mungkin Janre film Yang ngomongin soal Kekayaan kuliner Emang masih jarang kan? Iya Di Indonesia ini Apalagi ini genre film kuliner Dan agak romcom gitu loh Jadi komedi romantik gitu Komentiknya gak terlalu banyak sih Jangan komedi sih Oke 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 nanti kita ngomongin soal itu ya Kita ganti makanan dulu Oh ini du Makanan berikutnya yang akan kita cobain Ini makanan yang paling banyak musuhnya nih Di tongkrongan nih Kenapa? Sotoy ayam Sotoy Saya tahu Baiklah Oke yuk Mari kita coba Kita coba aja boleh ya Oke Nah gimana nih Soto ayam Apakah ini salah satu makanan favoritnya Dian? Soto ayam Gue gak sesuatu yang berkuah Ada jeruk nyutisnya Suka Apalagi yang pake koya gini gini Dan ini kan ayamnya tuh Gue dapet jeruan juga ya Gue suka banget loh jeruan Nah itulah gitu Kalau di luar negeri jeruan tuh dibuang-buangin ya Gue suka loh Dikasih ke bidateng juga Menurut gue ada bagian-bagian dari jeruan tuh yang bisa enak banget Kayak babat gitu Gue suka banget paru Enggak bisa gue Enggak suka Enggak bisa Enggak bisa Cuma nati Tekstur Gua lebih teksturnya suka yang pasti-pasti aja Grijil-grijil itu agak aneh Emang segitunya Segitunya Kalau ati tuh ya udah Segitu gitu Dan ati tuh rasanya gak pahit loh padahal Enggak apa-apa Yang penting next one Yang penting lo tau what to expect Iya Kalau ini kan kayak Agak kadang-kadang meleset Pas lo gigit gitu Kayak ampla gitu kan Lo gigit terus meleset gitu Uuuu Apa nih Jadi intinya lo perlu kepastian orangnya Gua rasanya perlu kepastian Asiknya Bahkan di soal makanan Justru makanan itu cerminan dari Perasaan-perasaan Tadi kalo Pandu kan Nah itu Itu cerita di film ini juga Iya Ini menarik sih Jadi makanan itu disini gak cuman Sebagai Apa ya makanan Yang terlihat seperti makanan Terus makan Tapi ada emosi-emosi Atau ada pilihan-pilihan makanan Yang sesuai sama kepribadian Nah Yang tadi Pandu kan Pertama kali makan Sobuntu Terus kayaknya gak terlalu suka Karena ribet gitu ya Iya Berarti kalo menurut Diagnosanya Bono nih Pandu orangnya Gak suka ribet Maunya yang enak-enak aja Iya gak Emang gitu lu 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 mah iya aja lu Merti gak sih kita ngomongin itu Iya tau ngomongin makanan Bisa jadi kepribadian kita Bener gak? Bener kan? Kalo menurut lu gua suka jeruan Berarti artinya kepribadian gua gimana? Iya lu suka meleset-meleset dikit Kedengeran Lu suka Lu suka yang Gue Apa? Nah Iya 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 Gua yang pasti aja rasa Gini beres Kalo lu milih makanan dari mana dulu emang? Gak enak Udah gitu doang? Iya Yang enak sama yang ada? Iya yang ada Pokoknya ada aja Ada sama enak gitu Karena lu paling sering makan mie kan? Terutama di bawah kan? Iya, Indomie Indomie Itu artinya apa Niko? Gak mampu Gak mampu Gak mampu Apalagi Bono nih chef ceritanya Oh ceritanya Dia chef Yang suka masak Oke Buatin Masakin Haruna Ya kita akan bahas Bono lebih dalam Setelah ini ya Makanan berikutnya Yes Nah kita ngomongin soal Bono nih Yes Bono itu seorang chef Dia seorang chef Apakah Nicola Saputra juga bisa memasak? Bisa Oh bisa Dan gue memang masak Oke Tapi biasanya buat sendiri atau buat teman-teman Oke Jadi karakter Bono ini Kayak gimana apa? Emang dia udah punya rahasia kah? Nah dia itu kerja di Di sebuah restoran Dia maksudnya chef profesional Kerja di sebuah restoran Sukanya tuh Masak-masakan Indonesia Jadi dia butuh Kadang-kadang harus pergi kan Keliling Indonesia Untuk coba yang baru Nyari-nyari Inspirasi buat resep Enak Enak banget Hmm 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 Gimana menurut dia? Ya Dibandingkan di Surabaya? Well di Surabaya lebih banyak lagi Teman-temannya Hmm Kayaknya ada kuah-kuah apanya gitu ya Ya dia kayak ada kuah-kuah Babatnya Bukan-bukan Babat Oh ada babatnya Emang agak asin ya? Kalau gue ngerasa agak asin emang Asinnya kurang banyak Asinnya iya Cuma yang luar cerita adalah Gurihnya diantara asin-asin itu Hmm Gurihnya diantara asin-asin itu Dapet gak lo gurihnya? Oke Micinnya mas Bukan Kan pake mentega bro Ini bikinnya Kalau di rumah gue sih pake mentega Oh ya Dan minyak-minyak lo tau gak sih Minyak-minyak yang gurih yang ada di sambal matah lo tau kan? Iya Yang dropping-dropping Bening-bening minyak itu Yes Dia mestinya ada juga di dalam ini Nah kalau yang di rumah gue tuh Dia create-nya itunya tuh dapet banget tuh gurihnya Tapi gue kira-kira loh Tapi ini enak Buatan yang buah Approved Approved Nasi Cungi yang ada di Jabodetabek Eh di Jakarta nih ada begini ya? Ada di Muruyen Boleh Enak sih menurut gue sih enak ya? Enak banget ya? Gimana temen-temen lo pertama kali makan Tinta Cungi gak? Pernah Dulu pas SDnya Tinta Bolpen Kalau lagi gak ada Kalau lagi gak ada Sambalnya sih gila nih Sambalnya enak ya? Sambalnya Surabaya Kayak sambal broody dikit ya? Iya Ya Oke Baiklah Makanan berikutnya Ini adalah Mari Biasanya rawon itu Pakai color asin ya gak sih? Betul Nah itu enaknya disitu tuh sebenarnya Bener Tapi kadang-kadang gue gak suka pakai color asin Karena color asin suka kadang-kadang taking over the whole experience Karena dia asing banget Gue gak tau ya Kadang-kadang tuh gue suka Boleh ada Tapi dalam porsinya sendiri-sendiri Jadi Terlalu keras ya rasanya Ini Cewek Cewek gak apa-apa emang Tapi emang Emang Serepot itu ya soal makanan ya Di karakter Di film juga kayak gitu Dia tuh begitu Gue Spesifik Sebenernya Aruna mungkin Lebih Gak tau ya Kalau ini nih Ini kontribusi gue kepada si Karakter Aruna lagi Kalau gue sih Sebagai Dian Gue percaya kalau dalam satu swap tuh Harus ada macem-macem Simfoni Macem-macem Rasa-rasa yang beda Tapi harus sama Gak boleh ada satu yang taking over everything gitu loh Gila Jadi Nah jadi Kemanisan Gue belum nyamakan Terus Ya gitu Akhirnya beneran kayak gitu Arunanya Terus oh iya Aruna itu seorang Ahli wabah Ahli wabah? Jadi ahli wabah itu Kerjanya tuh biasanya tuh kayak Di konsultan Yang kerja sama-sama kayak Departemen Kesehatan gitu loh Oke Dan di film ini Ahli ada Itu profesi itu beneran? Ada Ahli wabah Jadi peneliti wabah Iya 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 Terus Dia biasanya Meneliti Ada wabah yang meruak Dan Dia akan Bikin satu policy Untuk bikin Kebijakan terhadap Kesehatan masyarakat gitu Oke Ya misalnya ada Ada wabah Ada memdarah gitu Nanti dia Riset Dia bikin kayak Proposal untuk gimana Caranya mengurangi Angka kematian Bla 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 Gitu-gitu Pada Amerika tuh ada kayak Center of Disease Control Kayak gitu Di sini ada juga ya Ternyata ya Ada Jadi sama satu pekerja Di situ Oh dia konsultan sih Yang kerja sama-sama Bagian itu Baiklah Makanan terakhir nih Ini menarik banget Karena gue baru tahu nih Soal makanan ini Mirip lemper Mirip lemper Kayak aram-aram ya Bedanya sebenarnya Sama-sama dibalut Daun pisang Dia dibakar juga Tapi Bentuknya beda Segitiga Terus dijepit pake Bambu Bambu gitu Sep Dijepit Dipanggang bolak-balik Isinya Isinya hebi Eh isinya Isinya Kerang Eh Enggak isinya udang hebi Hebi Sambalnya Sambal kerang Sebenarnya kuncinya ada dari sambal Ada sambal kerang ya Enggak ada sambal kerang Oh gitu Tapi ini isinya hebi bukan Emang kalo enggak lemper doang nih Coba kita cek ya Jadi memang dia bersahabat sama lemper deh Masih saudaraan Dia sepupul Maknang ada keluarganya juga loh Ada Yang membuat pengkang itu pengkang apaan Semua lemper Yaudah lah Lengguna kan ya Wow pengkang Bener gitu Put Ini pengkang apaan Put Namanya Oke Jangan-jangan lemper Pengkang Pontianak Jadi apa yang membuat pengkang itu pengkang Sebenernya gini Pengkang itu Iya kan Kalo enggak kan dia sama lemper mirip Mirip Isinya yang pertama Hmm Hebi Terus Kua Dicocol pakai sambal kerang Itu dia Nah Pengkang itu sebenernya Correct me Tapi Dia itu sebenernya Invention dari satu restoran Oh Yang hanya ada di situ Yang hanya ada di antara Pontianak sama Singkawa Di kilometer 0 Hmm Yaudah jadi sebenernya yang original pengkang itu lah Dan yang masak masih tetap keturunan ketiga dari yang meng-create pengkang itu Ya jadi itu apa pengkang itu Apa dari rasanya Eh apa dari komposisi bahannya Atau sambal kerangnya gitu Komposisi bahannya itu Dua-duanya Karena si kerangnya itu cuma ada di daerah situ Kerang Sungai Hmm Berarti pemilik restoran ini hebat juga ya Dia bisa membuat pengkang ini jadi makanan yang seolah khas dari sana Dan restorannya jadi besar banget Kompleks besar gitu Ada tempat bermain anak Ada saung-saungnya Dan emang senak itu Senak itu Karena dia ada bau-bau asap Bau-bau kayak smoke gitu Nah yang paling keren juga sebenernya dapurnya Nah di film ini kita ada di dapur Oke Maksudnya di dapur Dapur pembuatan pengkangnya nih Besar gitu Oh dan lokasinya real atau Real Real Memang di restoran ini Di restoran pengkang itu Kan salah satu menu yang penting di film ini adalah Nasi goreng nih Nasi goreng yang dicari sama Aruna Resepnya anak nasi goreng ini Dijual di bioskop Keseksuan Nanti kita bisa nonton sambil makan itu Yang bener Nasi goreng Aruna Dan makanan Keseksuan itu enak-enak banget loh Memang Dan kali ini bisa dibawa masuk Nasi gorengnya sambil makan Jadi kalau lo kelaparan abis nonton Gak ada masalah Nasi goreng Aruna Nasi goreng Aruna Ada 4 menu Nasi goreng Aruna Waffle Aren Bono Terus kopi es Kopi Pandan Nut Nut Karakter Nadesda Ada yang diperani sama Nama Masyid Sama handak kentang goreng Faris 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 yang diperani sama Jadi setiap karakter punya Tapi di filmnya ada si frame friesnya ini Ada Cuman nasi gorengnya Oke Cuman namanya nama karakter Yes Nah du kita udah di ujung nih Lo ada yang mau ditanyain gak? Sama gas Bingung, malu bang Gatau kayak apa Lo tuh main lo Biasanya sama tamu-tamu yang lain Lo ngomong mulu Nanya Malu Iya lo yang ngomong deh sekarang Gatau gue mau ngomong Jadi gak tau mau ngomong apaan Jadi ngeblank gitu Iya jadi udah makan aja lah Pokusnya Tuh dia tuh Eh lo kemarin kan terakhir ngomong ke gue Ngefans banget sama Dian Sastro Katanya Oh bener thank you Gatau Ya untuk menutup Semuanya harus nonton ya Film Aruna dan Lidahnya Iya Ini akan tanya apa tadi tanggal berapa 27 September 27 September 2018 Buat semuanya juga bisa ya Masih kuliah, masih SMA juga bisa Yang udah kerja, udah punya anak juga boleh Yang udah kerja, punya anak juga boleh Ini akan relate ke banyak orang juga ya Pasti Pasti Dan apalagi yang menyatukan orang Kalo bukan makanan Ya kan Di film ini Dijamin nanti lapor pas nonton Pasti Sekarang juga ada di deskripsi Jadi kalau ada penasaran Klik aja di deskripsinya Ya makasih semua yang udah nonton ya Udah 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 Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe